Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mayahdillah falamudillallah wa mayyudlilhu falahazialah ammaba Perjalanan ruh orang kufur dan dolim hingga ke alam barjah Ma'asyurul muslimin rohimakumullah Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasai, Ahmad Al-Hakim Hadis ini memenuhi kriteria al-Bukhori dan muslim Dikisahkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat Mengantarkan jenajah seorang sahabat ansur Setibanya mereka di pemakaman Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap Qiblat Sementara para sahabat duduk di sekitarnya Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat bagaimana keadaan seorang hamba yang dolim dan kupur Saat ditemui kematiannya sampai dimasukkan ke liang lahat Lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, para sahabat Dan apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu Sesungguhnya seorang hamba yang kupur dan dolim Ketika akan meninggalkan dunia yang panah ini Dan memasuki alam baka Turunlah para malaikat langit dalam rupa yang sangat menakutkan dan menyeramkan Mereka berlaku kasar dan keras Serta wajah yang hitam legam Setibanya mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang Mereka membawa kain kapan dan minyak dari neraka Tak lama malaikat maut datang kepadanya dan duduk dekat kepala lantas membentak Wahai jiwa yang kotor Keluarlah kepada murka Allah Tak lama kemudian ruh hamba kupur itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya Ruh itu sempat mau kabur dan bersembunyi Namun sayang Malaikat maut segera mencabutnya dengan kasar bagaikan menarik besi berduri dari daging panggang Jika menarik tusukan besi berduri dari daging panggang Tidak mungkin dilakukan kecuali dengan susah payah Sebab jika tidak Daging yang ditariknya akan tersisa pada tusukan Ini adalah gambaran bagaimana kasar dan kerasnya proses pencabutan ruh Dari jasad orang-orang kapir di saat kematian mereka Na'udhu Billah Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadisnya bagaimana keadaan orang kapir dan orang dolim saat dicabut ruhnya Maka terputuslah seluruh urat dan sarap-sarapnya Di samping itu seluruh malaikat mengutuk mereka Baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi Maupun para malaikat langit Pintu-pintu langit ditutup Untuk ruh hamba yang kotor tersebut Semua penduduk pintu langit yang dilewatinya menakut-nakuti dan mendoakan agar Allah menjauhkan ruh tadi dari mereka Para malaikat yang turut menghadiri kematian sang hamba segera mengambil ruh yang kotor tersebut Setelah diletakkan di atas kain kapan yang mereka bawa dari neraka Ruh pun bertambah kotor Lebih parah lagi Ruh tersebut mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap Akibat kekupuran dan amalan-amalan buruknya sewaktu di dunia Sampai-sampai para malaikat yang dilewati ruh tersebut merasa terganggu Setelah ditanyakan Satu malaikat yang bertugas menjaganya menjawab Ini adalah ruh Pulan bin Pulan Dia menyebutnya dengan nama terburuk yang pernah dipergunakan di dunia Begitu sampai di langit dunia Ruh itu tak diizinkan masuk Sebab langit tidak pernah dimasuki siapapun kecuali mahluk-mahluk suci Ahli keimanan dan ketakwaan Sementara mahluk-mahluk yang kupur dan dolim tidak pantas mendapat kemuliaan itu Maka Rasulullah SAW melantunkan firman Allah Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga Hingga unta masuk ke lubang jarum Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan Al-Quran Surat Al-A'rob ayat 40 Allah juga memerintahkan mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam si jin Yang ada di lapisan bumi ketujuh Ini artinya Mereka diperintah untuk menjauhkannya dari bahan mereka diciptakan yaitu bumi Namun Allah SWT akan mengembalikan mereka kepada bumi dan mengeluarkannya lagi dari bumi pada hari kiamat Sebagaimana Allah SWT berfirman Dari bumi itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain Quran Surat Toha ayat 55 Setelah itu ruh tersebut dilemparkan dari langit Pasalnya ia tak layak mendapatkan kemuliaan dan penghormatan Bagaimana tidak Karena semasa di dunia ruh tersebut telah melemparkan agama Allah dan menghempaskan syariatnya Sehingga pantaslah jika ruh seperti itu dibawa dalam keadaan hina dan tidak dimuliakan Malahan dilemparkan dari langit Ketinggian ini pula yang ditunjukkan Allah dalam firmannya Barang siapa menyukutukan sesuatu dengan Allah Maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31 Ruh pun dikembalikan kepada jasadnya Sehingga ia bisa mendengar jelas suara sandal orang-orang yang semula menjadi sahabatnya Menjadi keluarganya Menjadi koleganya Menjadi temannya Mereka pulang ke rumah masing-masing dan pergi meninggalkan dirinya menyendiri menghadapi nasib yang memperhatinkan tersebut Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya dari bahaya Tidak ada satupun yang mampu membebaskan dirinya dari prahara yang mengelilinginya Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara para raja dengan rakyat jelata Pengarah penguasa telah meninggalkan kekuasaan mereka Kekayaan telah menelantarkan mereka Begitupun keluarga Kawan, sahabat, semuanya telah meninggalkan mereka menghadapi nasib tragis seorang diri Naudubillahimindalik Ma'asyirul muslimin rohimakumullah Tak lama kemudian malaikat munkar dan nakir datang dan menguji mereka dengan sejumlah pertanyaan Pertanyaannya adalah siapa Tuhan yang mereka sembah? Apa agama yang mereka anut? Siapa rosul yang mereka teladani? Namun mereka bungkam tak mampu menjawab Jawaban mereka hanya Hah? Tidak tahu Tidak kenal dan seterusnya Sementara itu terdengar suara panggilan dari langit Hambaku itu bohong Maka hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya Bukalah sebuah pintu neraka untuknya Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya Saat itu pula kuburan disempitkan untuknya sampai tulang-tulang rusuknya menyatu Kemudian diserupakanlah amal buruk hamba itu dalam wujud seorang laki-laki yang berwajah buruk Berpakaian jelek dan beraroma tak sedap Laki-laki buruk rupa itu pun menyampaikan Ini adalah harimu di mana engkau dijanjikan Maksudnya hari yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kupur dan dolim dalam kitabnya melalui lisan rosulnya Begitu sang hamba menanyakan identitas laki-laki yang membawa kabar buruk untuk dirinya Dia menjawab Aku adalah amal burukmu Demi Allah aku tidak tahu engkau kecuali lamban menaati Allah Dan cepat bermaksiat padanya Semoga Allah membalas keburukanmu Maka Allah pun menyiapkan para petugas yang akan menyiksa di kuburnya Petugas itu tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara Di tangannya terdapat gagang besi yang apabila dipukulkan pada gunung Ia akan hancur lebur menjadi tanah Dengan besi itulah sang hamba yang kupur itu dipukuli Sampai hancur menjadi tanah Setelah hancur Allah mengembalikannya lagi seperti semula untuk dipukuli berikutnya Begitu seterusnya Setiap kali dipukul teriakannya terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia Selanjutnya dia melihat kekediamannya di surga seandainya dirinya dulu beriman Serta kediabannya di neraka yang akan ditempatinya akibat kekupuran dan kesesatannya Begitu melihat adab yang telah menantinya Dia lalu berdoa kepada Tuhannya agar tidak didirikan dulu kiamat Ajab itu pula yang telah membuat dirinya disiksa di alam kubur Padahal siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur lebih ringan daripada siksa yang telah menantinya kelak di neraka Bagaimana tidak baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka Mari kita berlindung kepada Allah agar selamat dari siksa neraka Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW Allahumma inni audubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal Itulah perjalanan ruh seorang yang kupur terhadap Allah dan dolim terhadap Allah Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari siksa api neraka Dan digolongkan dalam orang-orang yang beriman Dan menjadi ahli surganya Allah SWT Amin Wallahu'alam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!